Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praise be only to Allah Ta'ala and peace be upon to Muhammad the Prophet. Good morning, how are you? Gimana kabarnya, anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Pak Guru, memberikan motivasi kepada kamu semuanya agar rajin belajar, semangat belajar. Karena hanya anak-anak yang demikian, itulah yang insya Allah akan sukses dalam belajarnya maupun hidupnya. Buanglah jauh-jauh sifat malas, karena sifat malas itu hanya akan membawa kepada kebodohan. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah SWT agar kalian sukses dalam belajarnya maupun hidupnya. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan membantu kalian belajar bahasa Inggris. Ada pun materi yang akan saya sambilkan adalah tentang descriptive text. Apa pengertian dari text, descriptive text, kemudian tujuannya, generic structure-nya, atau unsur kebahasannya, kemudian contoh-contoh yang berkaitan dengan text tersebut. Oleh karena itu, perhatikanlah penjelasan Pak Guru ini. Mudah-mudahan kamu bisa memahaminya. Baiklah anak-anak, kita mulai. Descriptive text is a kind of text which is a purpose to give information. The context of this kind of text is description of particular thing, animal, person, and other. Jadi, text descriptive adalah sejenis text yang dibuat dengan tujuan untuk memberikan informasi. Dan konteks dari macam text ini adalah gambaran tentang orang, binatang, benda secara khusus, dan lainnya. Pengertian lain, Pak. Descriptive text adalah merupakan sebuah text yang menerangkan atau menjelaskan orang, binatang, dan juga sebuah benda, baik itu dalam bentuknya, jumlah, ataupun sifatnya. Ada pun tujuan text descriptive adalah untuk menggambarkan orang, benda, atau tempat secara spesifik. Untuk menggambarkan orang, benda, atau tempat terbentuk tanpa melakukan penelitian dengan detail, hanya berdasarkan penglihatan dan pendengaran. Ada pun ciri-ciri text descriptive adalah Yang pertama, text descriptive ini menggunakan attribute verb seperti B, yaitu M, Is, dan A. Dan yang B, descriptive text ini menggunakan simple presentant. C, descriptive text hanya fokus pada satu obyek tertentu, dan D, descriptive text menggunakan kata sifat atau adjektif. Kemudian generic structure atau struktur umum dari text descriptive adalah spesifik partisipan. Mempunyai obyek tertentu hanya menggunakan satu penjelasan kata. Sebagai contoh, rumah saya, my house. Kemudian pantai bandengan, bandengan beach. Dan paman gilang, angkel gilang. Kemudian penggunaan kata sifat atau kata benda untuk menjelaskan kata benda yang lebih spesifik atau khusus. Sebagai contoh, pantai yang indah, a beautiful beach. Priang tampan, a handsome man. Tempat terkenal di Jakarta, the famous place in Jakarta, dan lainnya. Kemudian penggunaan simple presentant. Pola kalimat yang digunakan dalam text descriptive adalah simple present, sebab akan menceritakan fakta dari obyek yang dijelaskan. Ada pun unsur kebahasaan dalam text descriptive adalah Pengaturan pembuatan text descriptive adalah satu, terdiri dari identification atau identifikasi, yaitu berisi mengenai pengenalan terhadap tempat, seseorang, hewan, atau obyek lain yang akan diterangkan. Dan yang kedua adalah description adalah deskripsi yang berisi deskripsi mengenai sesuatu seperti benda, binatang, orang, atau tempat dengan cara menjelaskan ciri-ciri, bentuk, warna, atau apapun yang berhubungan dengan apa yang akan penulis gambarkan. Sekarang perhatikan contoh-contoh text descriptive. Jadi untuk buat My friend Pertama kita menulis Identifikasinya dulu. I have a close friend, saya memiliki teman dekat. Ini adalah sebagai identifikasi. Dan deskripsinya, kegambarannya, ini dijelaskan. She is beautiful and trendy. Dia cantik dan trendy. She likes her a new stylist. Dia suka kepadanya. Sepatu baru bergaya. She is really made on that Zeus. Dia benar-benar menyukai sepatu itu. Sekarang perhatikanlah contoh text descriptive tentang orang. Michael Douglas. Michael Douglas. Michael Douglas is a very famous and popular American actor. He is about 60 years old. He is a slim person and he is average height. He has got light brown eyes and short bare hair. His wife is a very beautiful British actress who is named Catherine Zeta-Jones. She has got green eyes and long straight black hair. They have got a daughter who is two years old. They all live in the United States of America. Michael Douglas. Michael Douglas adalah aktor Amerika yang sangat terkenal dan populer. Usianya sekitar 60 tahun. Dia adalah orang yang ramping dan tinggi rata-rata. Dia memiliki mata coklat muda dan rambut pendek yang indah. Istrinya adalah seorang aktris Inggris yang sangat cantik yang bernama Catherine Zeta-Jones. Dia memiliki mata hijau dan rambut hitam lurus panjang. Mereka memiliki seorang putri yang berusia 2 tahun. Mereka semua tinggal di Amerika Serikat. Nah, coba kamu perhatikan dari teks Michael Douglas ini. Identifikasinya itu pada baris pertama. Michael Douglas is a very famous and popular American actor. Ini sebagai identifikasi. Dan deskripsinya ini adalah kalimat selanjutnya. He is about 60 years old. He is a slim person. And he is average height. He has got light brown age and short fire hair. His wife is very beautiful. British actress who is named Catherine Zeta-Jones. She has got green age and long straight black hair. They have got a daughter who is 2 years old. They all live in the United States of America. Nah, ini adalah sebagai gambarannya. Jadi, sudah paham kan? Cara membuat kalimat, type, deskripsi ini. Contoh lain. Itu tentang George. I have to pick up someone today at the airport. He is from Australia. His name is George. I never meet him before and I do not have his picture. So, I prepare a small board and write his name. I will bring that at the airport. I hope George will find me. Description before his flight. He informed that he wore a black shirt, blue jeans, and red shoes. He also brought a big orange bag. What I had known from him is that he has 190 centimeters tall, thin body. His hair is red and he has thick mustache. Identifikasi saya harus menjemput seseorang hari ini di bandara. Dia dari Australia. Namanya adalah George. Saya tidak pernah bertemu dengannya sebelumnya dan saya tidak punya fotonya. Jadi, saya menyiapkan papan kecil dan menulis namanya. Saya akan membawanya di bandara. Saya harap George akan menemukan saya. Deskripsi sebelum penerbangan. Dia memberitahu bahwa ia mengenakan kemeja hitam, celana jeans biru, dan sepatu merah. Dia juga membawa yang besar tas orangnya. Apa yang saya ketahui darinya adalah bahwa ia memiliki tinggi badan 190 cm. Kurus rambutnya merah dan ia tebal bumi. Nah, coba kamu perhatikan. Untuk tag George, ini identifikasinya. Ini ada pada. Ini semuanya adalah identifikasinya. Kemudian deskripsinya, gambaran tentang George. Ini jelaskan. Itu pada kalimat selanjutnya. Sebelum dia memiliki, dia menunjukkan bahwa ia memakai hati black shirt, blue jeans, dan red shoes. Dia juga memakai orange bag. Apa yang saya tahu dari dia adalah bahwa ia memiliki badan 190 cm tall, thin body. Pada yang berwarna, dan ia memiliki mouse tersi. Kemudian, kita akan lihat contoh tag deskripsi tentang binatang. Di sini contohnya adalah tentang kucing. Di sini contohnya adalah tentang kucing. Pada paragraf pertama, ini identifikasi. Ini adalah, Gregory is my beautiful cat. Gregory adalah kucing saya yang cantik. Kemudian, penjelasan dari paragraf ini dijelaskan dalam kalimat selanjutnya. Yaitu paragraf of description. He walked with pride and grace. Dia berjalan dengan anggun dan gagah. Performing a dance of disdain. Yang menampilkan tarian penghinaan. Enjoy TV commercial. Dia menikmati klantipi. Especially, use for meo meat and nine leaves. Khususnya berkaitan dengan meo dan sembilan kehidupan. Gregory is as finicky about visitor. Gregory sama bandelnya dengan pengunjung. Berikutnya adalah contoh teks deskriptif tentang binatang. Dolphin. Pada identifikasi, di situ ditulis, This animal is a dolphin. Kemudian, deskripsinya adalah, This is a big gray animal. Ini adalah binatang besar yang berwarna abu-abu. This animal live in the sea. Binatang ini hidup di laut. It's got a long nose and small teeth. Dia adalah giginya kecil dan memiliki hidung panjang. It's very clever and like playing. Dolphin suka bermain dan sangat pandi. Nah, ini sebagai deskripsi gambaran tentang Dolphin. Nah, kemudian, contoh dari deskripsi tentang benda. Contohnya, my house. I live in a small house. Saya tinggal di sebuah rumah kecil. It has five rooms. Rumah itu ada lima ruangan. There are two bedrooms. Ada dua kamar tidur. A living room adalah kamar keluarga. A bedroom. Sebuah kamar mandi. And a kitchen. Sebuah dapur. Indeed, it is a small house. Sungguh, ini adalah sebuah rumah kecil. But, I like living in here for wasting my spare time. Tapi, saya suka tinggal di sini untuk menghabiskan waktu ruangku. Nah, ini pada kata, I live in a small house. Ini adalah termasuk identification. Kemudian, gambaran dari rumah ini dijelaskan, yaitu dari kalimat, when the door is open. Ketika pintu terbuka, I can see the living room. Saya bisa melihat ruang tamu. It is so small with only three chair and a table. Ruangan itu ada ruang kecil, hanya berisi tiga kursi dan sebuah meja. Nothing else. Enggak ada yang lain. I prefer reading a novel in this room. Saya suka, lebih milik membaca novel di ruang ini. I know, it is a very small house. Tahu banyak ada rumah kecil, but it is the best place. Ini adalah tempat yang terbaik. I have ever seen. Yang pernah saya lihat. Ini adalah sebagai deskripsi atau gambarannya. Berikutnya adalah contoh deskripsi tentang tempat. Yaitu Taj Mahal. Kamu lihat di sini, paragraf identifikasinya adalah Taj Mahal is one of the eight wonders of the world. Taj Mahal adalah salah satu dari tujuh kajaiban dunia. Kemudian paragraf deskripsinya atau penjelasnya. Di situ, Taj Mahal is a Muslim. Taj Mahal adalah sebuah makam. The Taj stand on a rice square platform. Dan Taj Mahal ini didirikan di atas bangunan persegi yang ditinggikan. Each central dome is 58 feet in diameter. Kubah tengahnya, ini garis tengahnya adalah 88 kaki tingginya. Kemudian Taj Mahal is built entirely of white marble. Taj Mahal dibuat seluruhnya adalah dengan marmer berwarna putih. Nah, ini sebagai identifikasi atau penjelasan dari paragraf ini. Nah, yang terakhir ini adalah contoh dari gambaran tentang handphone. Handphone, I have a favorite phone and it's black. I bought it last year at an official shop in my city. This is very sophisticated and reliable because it has 3GB RAM and 32GB internal memory. This phone also has a strong battery. The size is not too big. I can hold it using one hand. It has two cameras located on the back side and on the front side. Handphone saya punya telephone favorit dan warna nyerita. Saya membelinya tahun lalu di toko resmi di kota saya. Ini sangat canggih dan dapat diandalkan karena memiliki 3GB RAM dan 32GB RAM dan 32GB RAM. Dan memori internal. Ponsel ini juga memiliki baterai yang kuat. Ukurannya tidak terlalu besar. Saya bisa memegangnya dengan satu tangan. Ini memiliki 2 kamera yang terletak di sisi belakang dan di sisi depan. Nah, kamu lihat di situ pada tag handphone ini. Sebagai identifikasinya, itu adalah I have a favorite phone and it's black. Kemudian, I bought it last year at an official shop in my city. Ini adalah merupakan deskriptif gambaran dari identifikasinya. Mungkin deskripsinya itu adalah pada keterangan selanjutnya. Demikianlah yang Pak Guru sampaikan di dalam menjelaskan tag deskriptif ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan kepada Pak Guru atau siapapun yang bisa membantu kamu dalam belajar Bahasa Inggris. Oke, thank you very much. See you later in the next meeting. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.